Intro Hmm ada mainan bagus nih kayaknya, cocok juga nih kalau dijadikan budak Hiduplah kau boneka Kenapa aku jadi hidup? Hei boneka, akulah yang telah memberi kamu kehidupan Mulai sekarang kau akan menjadi budakku Buat kekacauan di kota ini dan habisi semua yang menghalangi kita Hah ini senjatamu Baiklah tuanku Hmm baik Mas Hiron, kami segera kesana sekarang Hmm Mas Hiron tadi bilang apa Cong? Hmm katanya di sekitar sini ada monster dengan kekuatan aneh om Dia bisa ngidupin benda-benda untuk dijadikan budaknya gitu Wah gawat juga tuh, ayo buron kita kesana Kamu tau kan tempatnya? Hmm iya om Tamin Eh iya Lah ini dia monsternya om Hmm iya Cong, gak perlu kamu bilang juga saya udah liat kok Hei monster jelek, berani-beraninya kau mengacau di kota ini Hmm datang juga kalian Baiklah sebelum kalian melawanku Coba lawan dulu dua budakku ini Wah gawat nih om Ternyata monster itu juga bisa bikin monster buatannya jadi dua Hei budakku, habisi mereka Hmm, baiklah Tuhan ku Awas Cong Ya iya Ya iya Ya iya Ya iya Ya iya Ya iya Prince one attack Ya iya Hmm tidak masalah, aku bisa menambah budak sebanyak apapun Hah Cong, dia mau menggandakan boneka itu lagi, cepat cegah dia Eh iya baik om Tamin Apa yang kau lakukan, lepas, aku tidak bisa melihat Hah, kok saya jadi ada dua Kurang ajar, rasakan ini Eh monster, berani-beraninya kau melakukan itu pada temanku Eh kamu beresin yang ini, biar saya beresin monster itu ya Hmm baiklah Rasakan ini Hmm akhirnya kalah juga monster aneh itu Eh Cong 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 bangun Cong, ayo bangun Malah keenakan tidur kamu Cong bangun Ada apa om Tamin, mau ngajakin makan siang ya Eh loh kok om Tamin sih ada dua Hmm iya ini akibat sihir dari monster tadi, gak sengaja kena saya Akalnya saya jadi ada dua kayak gini deh Wah keren juga, saya mau dong jadi dua kayak om Tamin Loh ya gak bisa lah Cong, monsternya kan udah saya kalahin tadi, gimana sih kamu Ya sayang banget Hah loh kok jadi satu lagi Hmm kayaknya efek sihir dari monster itu juga udah hilang deh Cong Ya gak keren lagi dong Hmm Mas Siron, ada apa mas Kong nyuruh saya datang kesini? Hmm iya saya mau coba alat baru nih Alat ini dulunya diciptakan oleh Tesla Tapi sudah saya kembangkan dengan teknologi terbaru Hmm memangnya itu alat apa mas Siron? Ini namanya alat cloning Jadi dengan alat ini kita bisa menggandakan satu objek atau benda Nah kali ini saya mau uji coba sama makhluk hidup Oh kayaknya menarik juga tuh Kalau saya jadi ada dua Yang satu bisa ngelawan monster Yang satu lagi bisa lanjut pusreng dong Nah itu salah satu keuntungannya Jadi gimana, kamu bersediakan buat jadi klinci percobaan alat ini? Hmm iya, saya bersedia mas Siron Hmm baiklah kalau gitu Sekarang kamu masuk aja ke alat itu Hmm baik mas Siron Aduh Ultraman X kemana ya? Kok lama banget sih datangnya? Katanya mau patroli bareng Ya Enggak panjang umur Baru juga diomongin Kamu kemana aja sih? Ya maaf saya terlambat Hah? Eh Ultraman X Kamu kenapa? Kok lesu banget sih? Kamu sakit? Hmm enggak kok Hmm yaudahlah Ayo kita patroli cari monster Hmm oke Mau kemana kalian? Hmm gak kemana-mana juga sih Tadinya kami mau patroli nyari monster Tapi kebetulan kamu udah muncul sendiri Yaudah jadi gak perlu repot-repot lagi deh Wah sombong sekali Rasakan ini Eh Ultraman X Ternyata lemah sekali Ultraman satu ini Ultraman X Berikutnya giliranmu Dasar monster kurang acar Apa yang telah kau lakukan pada temanku? Kau akan merasakan akibatnya Ya 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 kalah ya Iya monsternya udah saya kalahin barusan tapi sayangnya Ultraman X udah lo kamu ada disitu Bukannya tadi kamu udah tewas Oh itu tadi cuma kloningan saya aja saya lagi uji cobalet kloningan punya Mas iron Oh ternyata cuma kloningan pantesan dari tadi kamu kelihatan aneh gitu diserang monster eh malah dema aja ternyata hasil kloningannya masih kurang sempurna ya baiklah saya bilangin ke Mas iron deh di markas kamu mau ikutnya Ultraman Z boleh deh saya juga penasaran sama alat itu kayak gimana Ayo kita sama-sama ke markas yaudah Ayo kita berangkat hmm Ultraman Ginga kemana ya udah lama nih kita berdua nggak nongol bareng nanti dikira penonton kita udah dihapus lagi dari konten ini Duh bosan banget nih seharian sendirian kayak gini biasanya kan bareng sama Ultraman Victory Nah akhirnya datang juga loh kok monster sih Emangnya kenapa kirain tadi ini temen saya yang datang ternyata malah kamu yang nongol monster jelek eh sana-sana pergi eh disuruh pergi malah balik lagi ras kepala banget sih kamu ini rasakan ini yaaduh awasnya kamu tunggu disitu saya bakal kaduin ke abang saya jangan lari kamu eh dasar monster ese disuruh pergi malah ngancem lagi bodo amat lah mau ngaduh ke abangnya ke eh mau ngaduh ke bapaknya juga emangnya saya pikirin eh kenapa kamu tiba-tiba datang terus nangis-nangis kayak gitu iya bang tadi saya diajar sama orang terus saya malah diusir kasar banget bang ah siapa yang berani menghajarmu berani sekali dia yaudah nggak usah nangis lagi ayo kita datangi orang itu iya bang ya dia balik lagi bawa abangnya beneran dong nah itu dia orangnya bang oh jadi kamu yang udah menghajar adikku mau jadi jagoan ya iya memangnya kenapa oh malah nantang baiklah akan kubuat kau menarik kembali kata-katamu eh udah nggak usah kebanyakan gaya deh pulang aja sana saya lagi nggak mau berantem nih wah sudah lah tidak usah banyak bicara ayo deh kita fusion ayo bang nah sekarang kau akan terima akibat dari perbuatanmu rasakan ini ayo 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 ay Ultraman Ginga, kamu istirahat aja dulu Biar saya ngelanjutin pertarungan ini Eh, tunggu, tunggu Monster itu barusan ngelakuin fusion Mending kita fusion juga Supaya kita bisa ngelain monster itu Boleh juga tuh Yaudah ayo kita ngelakuin fusion Nah, terimalah ini monster Rasakan ini Laser fusion pemusnah Akhirnya kalah juga monster itu Hmm, iya Ternyata ada juga monster yang bisa ngelakuin fusion kayak kita Eh, ngomong-ngomong Kamu kemana aja selama ini? Kok udah jarang keliatan sih di konten ini? Lah, saya juga baru mau nanya ini itu ke kamu Kamu juga udah jarang nongol Hmm, iya juga ya Gimana kalau kita tanya aja ke konten kreator ini Sebenernya karakter kita ini masih dipake atau enggak sih? Hmm, ide bagus tuh Ayo kita berangkat Ya, ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!